5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 3, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah, pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Bermain tebak-tebakan Hari ini ibu guru memberi tugas membuat kartu uang Siswa membentuk kelompok secara berpasangan Mereka melakukan tebak-tebakan Edo mengangkat beberapa kartu Beni menjawab 2.000 rupiah Semua siswa asik berbelajar dengan bermain Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan tugas Semua saling membantu Membantu teman merupakan tugas siswa Adik-adik kalian kan sudah mengenal tentang mata uang ya adik-adik ya Kita sudah mengenal mata uang Indonesia yaitu rupiah Ada uang logam dan ada uang kertas adik-adik Nah coba kalian bisa membuat kartu uang nih adik-adik Dari kertas selalu kalian tulisi nominal uangnya Nah kalian bisa bermain tebak-tebakan Misalnya kalian mengangkat uang seribuan berjumlah 2 Nah teman kalian harus menebak Jumlah uang tersebut ada berapa Begitu adik-adik Ini cara bermain tebak-tebakan kartu uang Buatlah kalimat sederhana dari kata di bawah ini adik-adik Coba disini ada kata membantu Adik-adik coba buat dengan kata membantu Nah mungkin ya aku membantu ibu memasak Misalnya seperti itu Lalu kata yang kedua adalah bermain Nah bisa ya mungkin Aku bermain bersama teman-teman Lalu ada kata kartu uang Bisa adik-adik buat kalimatnya Aku bermain kartu uang bersama teman-teman Lalu ada kata kelompok Ibu guru memberikan tugas kelompok bagi anak-anak kelas 2 Berikutnya Ibu guru membentuk kelompok secara berpasangan Setiap anggota memiliki suku Atau asal daerah yang berbeda Siti berpasangan dengan Dayu Beni berpasangan dengan Edu Pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar tentang perbedaan jenis kelamin adik-adik Nah hari ini kita belajar tentang perbedaan suku atau asal daerah Adik-adik kita amati nih peta Indonesia Indonesia itu sangat amat luas adik-adik Banyak wilayah dan daerahnya Dan masing-masing daerah atau wilayah itu memiliki suku yang berbeda-beda Nah disini Edo berasal dari Papua Nah orang Papua itu memiliki adat istiadat seperti ini adik-adik Unik ya Lalu Beni itu berasal dari Bata adik-adik Bata itu dari pulau Sumatera Nah ini adalah adat orang Bata Lalu Siti berasal dari Jawa Ini adalah adat orang Jawa Dayu berasal dari Bali Ini adalah adat orang Bali Ini semua berasal dari Indonesia Coba adik-adik tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar ya Supaya Kak Citra tahu nih adik-adik berasal dari mana saja Kalian juga bisa sebutkan suku di daerah kalian masing-masing Suku di Indonesia itu sangat amat beragam adik-adik Dari gambar ini kita bisa tahu bahwa suku berbeda-beda Adat istiadat berbeda-beda Pakaian tradisionalnya juga berbeda-beda Tetapi kita itu satu bangsa Satu negara yaitu Indonesia Walaupun kita berbeda Kita harus tetap hidup rukun Adik-adik semuanya Benny diberi uang saku oleh ibunya Sebanyak uang di bawah ini Berapa ya banyak uang saku Benny? Nah uang saku Benny itu Uang seribuan ada tiga adik-adik Kita kemarin sudah belajar ya Kita jumlahkan seribu ditambah seribu ditambah seribu Berapa ya hasilnya? Ya hasilnya adalah tiga ribu Jadi uang saku Benny ada tiga ribu adik-adik Berikutnya Benny diberi uang saku oleh ibunya juga Sebanyak uang di bawah ini Berapa ya uang saku Benny? Nah uang saku Benny sama ya Seribuan tiga berarti jumlahnya Juga Tiga ribu Nah Kak Citra punya sekelompok nilai uang Kita mau pasangkan Yang nilai uangnya sama Nah disini adik-adik gambar yang pertama Adalah ini Uang seribuan ada dua Nah kita cari tahu dulu Jumlah uang seribuan dua ini Berapa ya? Nah kita jumlahkan Seribu ditambah seribu Berapa ya hasilnya seribu ditambah seribu? Ya hasilnya adalah Dua ribu Maka kita pasangkan dengan uang dua ribu Ini adalah pasangannya adik-adik Nah sekarang ini ada gambar lima ribu Lima ribu kalau kita pasangkan yang mana ya? Apakah yang seribu ini atau yang ini? Coba yang ini kita jumlahkan apakah hasilnya lima ribu? Nah disini ada dua ribu ditambah dua ribu ditambah seribu Berapakah hasilnya? Ya hasilnya lima ribu adik-adik Jadi kita tarik saja Ini garisnya kesini Karena ini nilai uangnya sama-sama lima ribu Nah tinggal ini nih adik-adik Dua keping uang lima ratusan Berarti kita jumlahkan Lima ratus ditambah lima ratus sama dengan Ya seribu Maka kita pasangkan ini dengan Uang kertas seribu rupiah Mudah kan adik-adik? Nah demikian tadi adik-adik pembelajaran kita Di tema 3 Sub tema 2 Pembelajaran yang keempat Semoga video ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya